Anggaran, tapi harus terbuka aja, jenisnya dia. Sipuk pesat dah kemajuan Pembangunan, kita dalam sama pembinaan. Pemotoran, kita boleh buat hal dan pul. Tapi kalau untuk kali sekarang, kita akan seluruh, segera tumpu. Cabor yang lain, kita akan monitoring. Terima kasih telah menonton! 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 itu tetap kami mengharapkan tetap anggaran pembinaan kita atur seberikan rupa cuman ya maaf-maaf itu kalau kita main di luar yang jadi kendaraan kekuatan kita menghutupkan dari pelatih dari empat hari kita memperhutupkan peroran terus kalau ada ujib 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 dengan adanya sistem koni kabutin Subang sekarang setiap bantuan baik yang buat cabot buat pelatih dan atlet yang melalui pihak transfer bagaimana tanggapan ketua cabot sangat membantu atau lebih baik cash atau lewat transfer dari kondisi lebih baik sangat berterima kasih karena kalau melalui sabon tidak ada kecemburuan dari atlet berarti Oh iya memang dikonek itu kan seperti itu apalagi ada yang sebetulnya yang khususnya yang itu hampir rata-rata di insus ya insus artinya ketika koni membangun sistem dalam penataan penguangan dalam hal pembinaan dan kesejahteraan untuk atas lewat rekening sangat diterima oleh cabar ya kita tidak ikut memikirkan itu terus untuk pak pelatih apa yang menjadi kesulitan pelatih dalam hal melatih para atlet atlet golop kebupaten subang ini dan sejauh mana perkembangan skill atlet untuk menghadapi proper fibula November ke depan kalau pak aku siapa ini sudah disekusiapan sangat mudah disekusiapan sekali kalau melatih kesesiapan dekat kita kemarin itu dari 13 kota di pake yang ditanggu masuk sebenarnya kemarin kita di dekat itu ada mulut dikit saya tanpa kemarin itu ada juara kesatunya dari kita cuma mungkin ada ada permasalahan dari ada itu jadi saat lepas jadi kita masuk di lima besar kemarin kalau untuk emas itu kita mencoba di lapangan yang mengembangkan buat orang nanti rencana rumah dimana ya golop itu obat bandung di lapangan golop berarti ada keinginan ingin mencoba latihan lapang di sana supaya mengetahui medan nanti kepas acara tapi ngomong-ngomong nih dari cabur ke cabur saya sering monitoring sebagai ketua di golop ini atletnya udah tua-tua memang golop ini memang hal porpopora itu bukan bukan umur ya jadi dilihatnya dari dari nomor ya penomeran dari di ranking berarti ya terus buat atlet saya mungkin tanya ke tang 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 tadi saya terus beberapa rekan konik diberikan arahan oleh pelatih oleh atlet begitu cara mengukul dan cara bermain golop yang baik dan benar menjadi atlet selama dua tahun mungkin ya 2021 2022 ya sudah sudah keterima uang pembinaan dari konik yang lewat transfer rekening atlet sudah ya sudah full ya berarti sudah keterima tidak ada potongan kan dari konik ataupun dari cabur tidak ada ya berarti semua apa yang sistem penataan penguangan yang dilakukan oleh konik semuanya sangat dirasakan oleh pelatih cabur dan dan atlet semuanya berarti terasa dan memang aman untuk keuangan coba saya minta apa masukkan pandangan terhadap konik sekarang dari atlet dari atlet saya ingin apa adanya atlet apakah dalam hal kesejahteraan atau dalam hal peralatan permohonan permohonan apa saja yang bisa menjadi bahan kajian untuk konik yang menjadi keluhan para atlet dan masukan para atlet hal di hal perbandingan antara tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda lah kalau tahun kemarin kita hanya dukungan segini kita beri kalau 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 sekarang sekarang berarti dari koni lama ini atlet alhamdulillah saya juga peralatan sedikit maju keduanya anggaran setiap bulan sudah saya terima dengan baik jadi jauh berbeda dengan koni yang dulu saya juga terima kasih makanya diperkertakan lagi mampu enggak untuk tahun sekarang ini yang paling tua kita berdua kita maju dulu terjuang untuk sumbang kebetulan untuk tahun sekarang kita berubah yang ini dua atlet yang barunya itu pelajar ini sementara oke mas makasih alhamdulillah saya hari ini bisa silaturahmi dengan ketua cabor PGI dan para atlet dan pelatihnya di lapangan golopol taksis kawau bahwa mereka hari ini berlatih dengan baik dan benar dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan anggaran anggaran yang sudah diterima oleh pihak dari cabor atlet dan pelatih mungkin tunggu cabor yang lain kita akan monitoring selanjutnya terima kasih supang jawara pasti juara cabor PGI pasti jaya terima 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 kasih telah menonton!